Rekrut kerja di perusahaan-perusahaan terkemuka Dijamin kerja 100% Awareness Education Center Profisional Character Building Profisional Character Building Profisional Character Building Di antaranya, ribuan warga rela antri demi mendapatkan THR dari wali Kota Mataram Serta berbagai informasi lain yang terkait baran Informasi pertama datang dari Kota Mataram Di mana pada hamin satu lebaran Idul Fitri 47 hidra Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram Melonjak naik hingga mencapai 20% Kenaikan ini terjadi akibat meningkatnya daya beli masyarak Dan diprediksi akan terus terjadi hingga lebaran ketupat Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok selama bulan Ramadan Dan menjelang Idul Fitri membuat harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami lonjakan Pantauan Lombok TV di pasar Kebonwe, Kota Mataram Harga kebutuhan pokok pada komoditas daging dan bumbu dapur mengalami lonjakan cukup signifikan Daging ayam semula 35 ribu naik menjadi 40 hingga 45 ribu rupiah Daging sapi 120 ribu naik berkisar 5 ribu rupiah menjadi 125 ribu rupiah per kilogram Cabai rawit dari 28 ribu rupiah menjadi 40 ribu rupiah Bawang merah 27 ribu rupiah menjadi 30 ribu rupiah per kilogram Tomat semula 10 ribu naik menjadi 16 ribu rupiah per kilogram Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga ini terjadi sejak memasuki H-1 lebaran Dan diprediksi akan terus mengalami lonjakan hingga lebaran ketupat Sebelum perempuan itu terjadi sejak memasuki H-1 lebaran Sebelum perempuan itu terjadi sejak memasuki H-1 lebaran Kira-kira sampai piringan tahik ini terjadi Kadang-kadang karena baran topat Sampai ngehaji sekat ini ke? Ini tahik ini jangan arah nenara sebiya Tidak apa ya Besulit sebiya Tidak apa ya Tidak apa ya Harga pasnya ayam Tidak apa ya Tidak apa ya Tidak apa ya Sebelumnya berapa bu? Kemarin dapat 35 Sekarang naik di 40 aja harga pasnya bisa kurang Hari ini doang? Hari ini doang Kalau kemarin berapa bu? 35 kemarin Sekarang 40 naik Kenaikan harga ini juga diklaim pedagang Diakibatkan terbatasnya persediaan barang Di antaranya bawang merah, tomat, dan cabai Lulu Lombok TV, Mataram Terima kasih Mirsa Kita masih kembali untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan-rekan yang sudah ada di lapangan Di antaranya adalah rekan Ruhaili yang ada di Lombok Timur Rekan Lulu dan Deddy Supiandi di Lombok Tengah Serta rekan Irhamurusidi yang akan melaporkan langsung dari daerah istimewa Yogyakarta Kita akan langsung berhubung dengan rekan Ruhaili yang ada di Lombok Timur Untuk mendengarkan laporan secara langsung Kondisi Malam Lebaran yang ada terpanggung di Lombok Timur Silahkan rekan di laporan Anda Baik, kita ke rekan-rekan yang ada di Kota Mataram Silahkan rekan-rekan laporan Anda dari Kota Mataram Sampai jumpa di laporan Anda dari Kota Mataram Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.